Informasi selanjutnya, Saudara Misteri Kematian Mahasiswi. Di Kota Medan, Sumatera Utara, seorang mahasiswi ditemukan tewas, namun pihak keluarga menemukan sejumlah kejanggalan atas kematian korban. Mahira Adinabila, seorang mahasiswi Universitas Sumatera Utara, ditemukan tewas di rumahnya di Kota Medan, Sumatera Utara. Keluarga Mahira mencium kejanggalan atas kematian buah hatinya. Pada 3 Mei lalu, jenazah korban ditemukan dalam kondisi yang tidak wajar oleh pamannya. Selain itu, rumah tempat kejadian perkara tergembok dari luar, dan seratu wasiat yang diduga dipalsukan. Pak Riono selaku ayah kandung korban meyakini putrinya tidak mungkin bunuh diri. Kejanggalannya yang saya lihat seperti itu, muka tengkora badan utuh. Itu saya lihat diputuh. Waktu saya sampai di sana, itu mayat sudah dimasukkan ke kantong inapis. Bawasannya ini mati tidak wajar kalau saya lihat. Banyak kejanggalan-kejanggalan. Saya lihat, ini anak bayi, betul tahu saya berpis, walaupun saya tidak diperjumpakan. Sejak 2020, korban tinggal seorang diri di rumah ibu angkatnya yang telah meninggal dunia. Kasus kematian Mahira kini masih dalam proses penyelidikan polisi. Pada 13 Mei kemarin, telah dilakukan ekshumasi atau pembongkaran makam untuk dilakukan otopsi. Dedi Zulkiflit Arigan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara.